Aku udah makan. Ini kesukaan kamu loh sayang. Biasanya kamu gak tahan kalo liat ini. Aku udah kenyang mas. Kalo lu emang udah suka sama baba kunyu gua, gua ikhlas. Apalagi kalo lu mau ambil kepernikahan, gua dedo. Gapapa. Gua sih sebenernya ingin buru-buru nikahin Astuti. Tapi rumah tangga kayak apa tuh kalo gua masih kerja sama si Faris. Gua terus-terusan disuruh si Faris buat nyakitin Mbak Maya. Tapi di sisi lain, Astuti pasti mati-matian buat melindungi Mbak Maya. Mbak Maya. Bingung binruwet ini si Faris. Awah. Mbak Maya. 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 Aku kan udah janji sama om Faris Gak akan kasih ibu Maya dan juga om lucu Kalau tadi aku jalan sama om Faris Anissa Eh udah pada pulang Anissa, kamu tadi dari mana aja Mau gak bukain pintu budek Anissa keliatannya takut untuk jujur Ada apa ya sebenarnya Tadi Ih, kamu itu ditanya enak, diem aja Ayo ngomong sama Budek, kamu tadi dari Kita ngobrol di dalam aja yuk, Budek Mas Arya Sebentar, May Halo, Far Iya, iya, iya Ya kamu kirimin aja ya ke email saya Sekarang kamu forward ke Pak Agus sama Pak Budi Iya makasih ya, Van Iya May Maaf banget saya gak bisa lama-lama disini ada yang harus saya kerjain Oh, iya gak apa-apa, Pak Mas maksud saya Ya udah, kalau gitu hati-hati ya, Mas Besok saya juga insya Allah udah bisa masuk kantor May Kamu masuk kerja kalau kamu udah siap Gak apa-apa kok Gak enak, Mas Saya udah terlalu lama Gak apa-apa, May Saya ingin tanggung jawab Ya Hati-hati di jalan ya, Om Gucu Makasih, sayang May, Budek Assalamualaikum Waalaikumsalam Dadah Anissa, kamu masuk dulu ya Ada yang mau Budek offline sama Bu May Iya, Budek Sebentar ya, sayang Iya, Budek Kamu udah dilamar sama Pak Arya Budek ini ngomong apa sih? Eh, gak apa-apa Kamu itu lebih baik langsung dilamar, langsung nikah aja Biar kamu bahagia sama Pak Arya Budek dukung Anissa 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 Jujur sama Budek, ngomong sama Budek Kamu pergi sama Om Faris, iya toh Ngaku Oh Allah, kok kamu itu gak bilang kalau pergi sama Om Faris Ngomong sama Budek Maafin Anissa Budek Gak Budek gak suka Pokoknya kamu udah gak boleh pergi sama Om Faris Kenapa Budek Om Faris itu orangnya baik loh Terus Om Faris itu suka nolongin Anissa Anissa udah anggap Om Faris seperti bapak kandungnya Anissa Maksudnya Budek Anissa jangan Jangan pergi Kalo gak ngomong sama Budek atau sama Ibu Ya kita kan khawatir Anissa Kalo sampe terjadi apa-apa sama Anissa gimana? Kita gak tau Anissa kemana sama siapa? Lain kali Anissa ngomong ya kalo Anissa pergi Iya Bu, maafin Anissa ya Ya udah Anissa, Anissa siap-siap tidur ya Udah malem Iya Bu Udah, ayo Budek temenin cuci-cuci dulu Ini mau dipolong gak? Sebetulnya apa maksud Mas Faris ajak Anissa jalan-jalan? Dan kenapa keliatannya kok Mas Faris sayang banget sama Anissa? Padahal kan Mas Faris udah punya Ilona dan Nabila Sayang? Hai Hai Mas Aku bawain kamu beef bourguinein kesukaan kamu Terus dessertnya ada creamy brulee kesukaan kamu Makasih Mas Aku udah makan Ini kesukaan kamu loh sayang Biasanya kamu gak tahan kalo liat ini Aku udah kenyang Mas Yaudah duduk-duduk ya Kamu duduk dulu Kamu tau kan beef bourguinein tuh susah banget kalo kita order Sering abis Kamu yakin gak mau? Gapapa Mas aku lagi gak pengen Biasanya laki-laki yang merasa bersalah sama istrinya Pasti diam-diam berusaha menyenangkan hati istrinya untuk menutupi rasa bersalahnya Aku suapin ya Gak usah Mas Makasih aku lagi gak mau Kenapa aku ngerasa sikap Winda berbeda Biasanya Winda suka banget kalo aku kasih surprise walaupun sekecil apapun itu Papa Papa Hai sayang Kenapa Mas Faris bisa sepandai ini menutupi perasaannya di depan aku dan juga Ilona Kangen ya? Hmm? Papa juga kangen sama kamu Ilona juga kangen sama papa Ilona Sekarang kan udah waktunya tidur Sekarang kamu tidur ya ke kamar Iya ma Ayo sayang Do �رو beиной Aku juga sakit Aku gak Aku examples Aku 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 Sampai Kamu lagi kenapa sih? Aku gak apa-apa mas Tapi sikap kamu aneh hari ini sama aku Apa aku ada salah? Aku sudah tahu perasaan kamu sama Mbak Maya mas Hatiku benar-benar sakit Tapi sekarang ini Aku gak sanggup untuk membahasnya Sayang Kalau aku ada salah kamu ngomong Aku mau ke kamar Ilona mas Aku mau temanin Ilona tidur Sebenernya Winda kenapa ya? Apa mungkin dia marah karena nota pembelian bunga yang kemarin? Ngomong-ngomong mas Arya belum pulang Apa dia sama ya? Mas Faris Ngapain sih lovan aku? Dia reject telpon aku Berarti benar Dia lagi sama Mas Arya Aku mau membicarakan soal sekolah Nabila di Lampung Aku gak percaya Pasti Mas Faris bohong sama aku Sekarang HPnya gak aktif Kamu lihat aja Mai Suatu hari nanti Kamu akan kembali ke aku Terima kasih sudah menonton soal sekolah